Tetapi harus kita tumbuhkan, yaitu kita mantapkan lagi akidah kita. Akidah itu nanti akan membawa dampak kepada yang lain. Jadi akidah itu adalah keyakinan dengan sampai hati atas kebenaran di dalam ajaran. Kalau akidah Islam, ya berarti terkait dengan ajaran Islam. Nah, secara sekalian yang perlu kita pahami terkait dengan ruang lingkup akidah ini, salah satu lakma besar dari Mesir menyampaikan ada empat ruang lingkup. Yaitu terkait yang pertama adalah ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Allah, seperti wujudnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga yang lainnya. Yang kedua adalah ruang lingkup, yang kedua adalah nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, kemudian ada mujizat, ada karomah, dan seterusnya. Kemudian yang ruang lingkup ketiga adalah ruhaniat, yaitu terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisika. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu tentang buyul, misalkan kalau bahasa kita yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada malaikat, jin, atau mahluk-mahluk yang tidak kita bisa melihatnya secara langsung. Kemudian yang ruang lingkup keempat adalah sam'ayat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti keberadaan alam barzah, kemudian azab kubur, kemudian terkait dengan akhirat, tanda-tanda kiamat, dan termasuk di dalamnya adalah surga dan neraka. Nah, secara sekalian, yang pertama tadi terkait dengan ilahiyat. Ini yang harus kita pahami, ruang lingkupnya adalah terkait dengan wujudnya. Wujud awal itu sebenarnya seperti apa? Ini kalau di sini tadi ada, ini ada orang seni rupa ya, majlis seni rupa, desain. Nah, itu kalau akalnya itu, segala sesuatu itu harus bersimbol, dan ada wajahnya, ada telinganya, ada apanya, maka kita tidak akan bisa mewujudkan Allah itu dalam bentuk gambar ataupun entah itu gambar dua dimensi, tiga dimensi, dan seterusnya. Ya, kalau nanti, misalkan ada yang mencoba, kayaknya Allah itu seperti manusia, yang punya, kan bisa mendengar, bisa melihat. Berarti punya mata, punya telinga. Tapi masalahnya selain manusia, yang bisa mendengar, melihat itu adalah hewan. Belum berarti Tuhan itu bisa jadi kayak kucing. Bukan, kayak ular. Nah, penggambaran ini yang hati-hati, kita bisa nanti kalau, apa namanya, menyamakan Allah itu seperti makhluknya, ini yang kurang tepat. Jadi hati-hati, jangan sampai kita bertanya wujud Allah itu seperti apa. Ya, pokoknya Allah itu ada. Ya, adanya seperti apa, jangan digambarkan dengan penggambaran yang dipahami oleh manusia. Ya, karena penggambaran manusia itu, ya, kita yakini adalah tadi sangat terbatas. Penggambaran saja ketika sudah tertutup tembok, ya, sementara ini tidak bisa melihat. Walaupun nanti ada manusia yang bisa menciptakan itu, melihat yang tembus pandang, ya. Tetapi wujud Tuhan, wujud Allah, wujud Allah itu tidak, ya, kita yakini keberadaannya itu ada. Kemudian nanti kan, nanti kalau baca ayat-ayat Tuhan, tidak tidur, tidak tidur misalkan, berarti apa enggak capek Allah itu? Ya, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, ya, silakan ditanyakan, tapi jangan sampai mengganggu agita-gita, dan kita harus yakin bahwa Allah itu yang memang beda dengan makhluknya. Walaupun nanti sifat-sifatnya, ada yang harus kita, apa namanya, bukan kita tiru ya, seperti misalkan bahwa Allah itu maha pengampun. Manusia itu apakah enggak boleh mengampuni atau memaafkan? Ya, boleh, tapi kan tadi tidak akan sama dengan Allah itu sendiri, karena Allah itu sama siapapun, sama makhluknya itu adalah maha pengampun, walaupun manusia itu sudah sangat banyak dosanya, sangat besar, dan seterusnya. Tetap saja nanti akan diampuni oleh Allah SWT. Nah, itu adalah sifat. Nama itu juga yang perlu kita yakini, uji tawa seperti apa. Nama-nama Allah itu ya berarti ada asma wal khusnah yang kita kenal, kemudian sifat-sifat Allah itu juga ada, kalau ada yang masih ingat, ketika Ramadhan biasanya sering diucapkan di musola, di menunggu komat biasanya, tentang sifat-sifat Allah dan seterusnya. Ini adalah ruang lingkup akidah terkait dengan keberadaan Allah, wujud Allah, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, seharusnya sekalian, adalah terkait dengan nubuat. Nubuat itu adalah terkait nabi dan rasul. Tentu pemahaman cederhananya, ketika ada pesan tertentu, harus ada namanya penyampai. Pemahaman saudara tentang komunikasi, pasti ada, kalau ada pesan berarti ada orang yang menyampaikan, dan ada yang disampaikan. Nah ini, di nubuat ini adalah berarti penyampai pesan yang tentu perannya nanti tidak hanya penyampai pesan saja, dia juga akan mendampingi, kemudian menuntun secara langsung, yaitu nabi dan rasul. Yang perlu kita yakini saat ini adalah 25 nabi dan rasul, walaupun sebenarnya jumlahnya sangat banyak sekali. Mulai dari nabi Adam sampai yang terakhir, yaitu nabi Muhammad. Yang di mana nabi dan rasul itu pasti akan membawa yang namanya mujizat. Yang ada kejadian atau sifat yang memang dimiliki oleh nabi dan rasul sebagai manusia yang berbeda dengan manusia lainnya. Karena memang tugasnya juga berbeda, nabi dan rasul lebih berat daripada kita sebagai manusia yang pada umumnya. Tentu kita pernah membaca, kemudian mendengarkan juga kisah-kisah nabi dan rasul, tentang mujizat, misalkan nabi Musa ya, punya tongkat ajaib. Walaupun kalau di film ya tongkat juga banyak, Harry Potter itu juga punya tongkat kecil, Mak Lampir itu juga punya kayaknya ya. Tetapi itu kan di film, kalau di kisah nyata ya belum tahu juga ada apa enggak. Tetapi kalau kita yakin tadi akhita Islam kita, nabi dan rasul itu ya punya kekuatan yang berbeda dengan makhluk pada manusia pada umumnya. Jadi contohnya tadi nabi Musa, termasuk nabi Muhammad juga punya demikian. Yang di mana sudah ada tanda-tanda bahwa beliau itu adalah nabi dan rasul. Dan ini kalau dijelaskan memang sangat luas sekali. Kalau saudara bisa tertarik membaca nabi dan rasul 25 itu, itu akan sangat bisa meyakini bahwa ya namanya Allah itu akan menyuruh ya namanya ya, makhluk yang namanya nabi dan rasul itu untuk mengirim, mengirim ya namanya, mengirim utusan, the messenger kepada manusia agar manusia itu hidup secara lebih baik. Kalau nabi Muhammad ya diutus untuk menyempurnakan ahlak. Ahlak itu berarti tentang perilaku kita yang harus baik, yang bisa membedakan baik dan buruk, bisa berbuat baik kepada orang lain, pada siapapun itu dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ini terkait dengan cerita di awal tadi tentang dunia pertululan, dunia perdukunan. kita sejauh mana harus yakin bahwa ada makhluk lain yang kita sebut ini di alam metafisik. Bahwa di sekitar kita sekarang ini bisa jadi ada makhluk lain yang namanya itu adalah jin, kemudian roh, dan roh itu berarti yang dari sudah meninggal ya. Saya mendapatkan cerita juga yang yakin bahwa orang yang meninggal itu rohnya masih ada di sekeliling kita. Sekali lagi kalau yang gak bisa melihat secara langsung atau gak bisa merasakan secara langsung itu tadi, apa namanya, gak yakin, gak percaya. Tetapi ruang lingkup akhidah Islam yang menginginkan kita harus percaya pada hal-hal yang goib, yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Bahwa di sekitar kita ada jin, kemudian ada dunia iblis yang apa namanya, dalam ternyata kutip orang baik, kemudian malaikat, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tadi terkait dengan alam barjah dan seterusnya. Mungkin apa iya, nanti setelah kita meninggal ada namanya alam barjah. Artinya alam kubur. Bahwa nanti setelah kita meninggal, setelah dikubur, orang-orang pada pulang ke rumah, kemudian kita yang meninggal di dalam kubur itu nanti akan ditanya malaikat, kemudian nanti ditemani siapa, dan seterusnya. Itu kan kita hanya bisa mengetahuinya kalau kita membaca Al-Quran dan Asuna. Apa kita mau mencoba merasakan di alam kubur kayak apa? Misalkan kita pura-pura mati, kemudian dikubur, karena ingin merasakan. Masalahnya kan kita belum meninggal, jadi mungkin juga akan bisa melihat nanti dikuburan kayak apa ya. Bisa jadi malah kita mati beneran dan enggak bisa membuktikan secara langsung. Nanti tidak bisa cerita ke teman-temannya, tidak bisa live story, kemudian enggak bisa update status, dan seterusnya. Kalau saudari menginginkan, membuktikan, karena kita menggunakan akal sepenuhnya, silakan saja. Kemudian nanti minta temannya membuatkan liang kubur, kemudian kita masuk peti, coba kita hidup tiga hari misalkan, silakan saja nanti rasanya di dalam kubur kayak apa. Tapi kan sekali lagi, karena ini adalah ruang minggu pak kita, yang kita tidak perlu secara totalitas menggunakan akal. Tadi karena ada namanya hati, yang di situ ternyata harus meyakini hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, dan juga mungkin hanya kita mengenalnya lewat kabar dari Al-Quran dan Asuna, seperti alam kubur, surga neraka, dan seterusnya. Kan tidak mungkin juga kita ke surga, kemudian balik lagi ke dunia. Walaupun mungkin kita juga pernah dengar cerita ada yang mati suri, mati sebentar, kemudian konon mati sebentar, kemudian balik lagi. Tetapi secara nyata bisa jadi, itu hanya semacam kayak kita mimpi bisa jadi, yaitu bahwa hal-hal yang kita rasakan saat mimpi itu kan, kalau mimpi indah, itu kan rasanya menyenangkan sekali. Tetapi ketika mau digambarkan secara nyata, juga nanti akan mengalami keterbatasan. Tadi sebenarnya saya ketemu siapa, di mana, itu juga akan berbeda rasanya. Nah, ada sekalian, jadi ada empat ruang lingkup yang harus kita yakini agar fondasi keimanan kita ini sangat kuat. Yang pertama tadi tentang ilahiyat, yaitu tentang Allah itu seperti apa, kemudian yang kedua nubuat dengan terkait dengan Nabi dan Rasul, rohannya tentang makhluk selain kita yang tidak bisa kita lihat. Kemudian samiyat adalah kabar-kabar yang memang hanya bisa kita yakini, kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti tadi akhirat surga neraka, tanda-tanda kiamat, itu kan kita hanya bisa membacanya. Kita juga pernah melihat poster mungkin ya, apa namanya, urut-urutannya dari manusia hidup sampai nanti ke kiamat dan seterusnya. Ya, itu kan berdasarkan yang dibaca, ditafsirkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita percaya bahwa agama Islam itu adalah agama kita, kita harus yakin tidak harus membuktikan apa namanya secara empiris, empirical ya, karena kita ilmuwan kan rasa-rasanya pengennya selalu saja membuktikannya kalau akal kita tidak menerima, tidak akan menyatakan itu benar atau salah. Walaupun di dunia lain ada ya. Kalau di bidang ilmuwan sainte kayaknya sangat akliah ya, tapi kalau di seni itu juga ada selain hati ada rasa yang kayaknya kalau akal itu juga tidak akan sampai juga ya. Karena memang manusia itu unik, punya akal, punya hati, punya rasa yang ketika melihat itu bahwa ada orang yang mengatakan merah itu bagus, ada yang mengatakan yang bagus itu bukan merah tetapi hijau dan seterusnya. Karena itu ada rasa dan seterusnya. enggak bisa di generalisir. Ya, serius sekalian selain empat ruang lingkup tadi ada juga yang menyerahkan yang sudah kita bahami saat ini bahwa keimanan di dalam akidah islamnya itu paling tidak kita harus percaya yang namanya rukun iman yaitu iman kepada Allah kemudian iman kepada malaikat kemudian iman kepada kitab kitab-kitab Allah kemudian kepada Nabi dan Rasul kemudian kepada hari akhir dan juga kepada kodok dan kodar Allah ini yang kayaknya mudah tapi sulit juga karena harus hati dan akal yang meyakini kebenarannya yang nanti dibuktikan dengan perilaku diucapkannya adalah melalui kalimah syahadah syahadu ala ilaha illallah meyakini bahwa syahadu itu adalah bersaksi saksinya tidak hanya mata tadi tidak hanya panca indera tetapi sampai hati bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan Tuhan itu adalah yang disembah yang dimintai tolong dan seterusnya kanan ada yang ada dalam pencarian Tuhan itu kalau di Indonesia berarti sinetan para pencari Tuhan yaitu ingin mengetes sebenarnya Tuhan itu wujudnya apa bentuknya apa seperti apa itu kalau para pencari Tuhan itu sampai ke episode berapa itu juga belum nemu karena selalu setiap episode itu ditemukan dengan bahwa Tuhan ini harus seperti ini dan seterusnya dan akhirnya berubah ya karena memang bentuk Allah wujud Allah itu ya yang gak bisa dilukiskan digambarkan dengan penggambaran pemahaman manusia kemudian harus percaya dengan kodok dan kodar selalu saja ketika kita bahagia kita yakin bahwa itu adalah garis nasib kita tetapi ketika kita dihadapkan dengan hal yang namanya ketidakbahagiaan ketidaksenangan ya ini rasa-rasanya kita ini bukan nasib saya ini menyalahkan dan seterusnya nah sementara keyakinan kita harus entah itu baik ataupun kurang baik dalam hal ini ada tadi ketidakbahagiaan harus percaya itu memang itu memang garis-garis nasib kita yang yang juga bisa disebabkan karena memang itu sudah digariskan di lauk dan juga karena juga ada perubahan yang kita lakukan maka kita percaya bahwa ini ya ada di dalam salah satu ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu juga akan membantu menolong manusia yang ingin berubah artinya kalau manusianya saja tidak mau berubah ya Allah itu juga tidak akan mau membantu juga ya maka kita ada juga yang menjadikannya sebagai motto berarti selalu berusaha untuk berubah yaitu Ar-Rotu ayat 11 itu juga menunjukkan bahwa ini ada aliran di dalam kodariah ini bahwa yang menentukan besok itu baik dan tidak dalam tanda kutip sukses dan tidak itu adalah manusia tentu dengan apa namanya bantuan Tuhan yang mengkuasa artinya tidak setamerta kita sukses itu misalkan kayak seperti ini nasib nanti nilai A itu apakah karena saudara ataukah memang sudah nasibnya A kalau saya percaya bahwa nilai A itu karena usaha yang kita lakukan artinya manusia itu yang menentukan tetapi tentu ada tangan campur tangan dari Allah ya karena sudah ada garisnya dan seterusnya bukan berarti karena kita percaya sama kota dan kota Allah kemudian kita tidak belajar karena yakin nanti pasti dapat A misalkan ya tidak demikian juga maka Allah itu juga akan mengapresiasi usaha yang kita lakukan hanya waktunya yang berbeda harusnya tidak harus sekarang misalkan kita berbuat sekarang maka kita akan menerima imbalan sekarang juga itu tidak juga demikian bisa jadi kalau Allah memang sangat menyayangi kita bisa jadi pahalanya atau istilahnya imbalannya pada saat itu juga itu sangat mungkin itu terserah apa namanya terserah Allah SWT mau membalasnya kapan ini juga terkait dengan kita juga keyakinan bahwa Allah itu apa namanya mau seperti apa itu terserah artinya kita pasrah pada Allah itu juga adalah wujud dari kita keyakinan kita pada keputusan atau kehendak Allah SWT yaitu di kota ruwoh atau di kota kota maka kalau saudara pernah belajar di ada aliran Jabariyah ada aliran Kodariyah itu tadi bahwa kalau Kodariyah itu berarti ada di tangan manusia tetapi juga karena campur tangan Allah atas doa dan seterusnya tetapi usaha dulu usaha kemudian doa maka disitu ada kesuksesan ada juga yang pokoknya pasrah pokoknya nanti kan ada sendiri yang datang rezeki itu juga ada yang meyakini demikian dan tidak salah juga tapi kalau secara umum biasanya adalah aliran Kodariyah itu kita harus berusaha kemudian berpasrah kepada Tuhan yang muasa maka rezeki akan kita peroleh maka kesuksesan akan kita dapatkan seperti dalam surat Allah Jumu'ah walaupun setelah kita harus segera melakukan aktivitas berikutnya untuk mencari nafkah mencari rezeki artinya rezeki itu harus dicari tidak akan datang dengan sendirinya kalau rezeki yang datang dengan sendirinya itu jodoh mbak siapa tiba-tiba ada rezeki datang tapi itu kan juga tidak tiba-tiba itu juga butuh namanya kenalan pendekatan kemudian komunikasi dan seterusnya sampai disini silahkan saudara-saudara kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan ceritanya terkait dengan bisa tentang keimanan tentang akidah tentang lainnya ibadah dan seterusnya silahkan silahkan kalau ada tidak ada Pak tidak ada ya oke oke sebentar nunggu Pak izin bertanya oke silahkan sebelumnya maaf tidak bisa on cam ya terima kasih atas kesempatannya saya izin bertanya Pak bagaimana dengan orang yang sedang ingin berubah ke arah yang lebih baik tetapi menemui banyak halangan gitu kayak mau berubah tuh ada aja gitu halangannya tapi dia tuh bener-bener pengen berubah jadi lebih baik gimana pengen istiqomahnya itu Pak terima kasih oke ya terima kasih Mbak Anah tadi ya atau siapa ya Pak Anah Soeh ya satu poin penting yang selalu dinasihatkan kepada saya itu adalah berpikir positif atau berperasaan kebaik kepada siapapun apalagi kepada Allah itu menjadi pondah di dasar ketika kita melakukan apapun itu termasuk tadi kalau ingin berubah sudah punya niat berubah itu adalah satu hal yang sangat baik nah harus dikuatkan lagi niat itu yaitu adalah perasangka kepada Allah apapun nanti yang akan terjadi seperti tadi mengalami kendala hambatan itu adalah perasaan kebaiknya ya karena kita itu dianggap kuat sehingga yang kita hadapi itu ya berarti akan berlikaliko karena Allah itu tahu bahwa yang bersangkutan itu adalah kuat dan akan mampu menghadapi ya memang ada ayatnya yang menyatakan demikian juga bahwa Allah tidak akan memberikan apa namanya semacam nasib atau perintah kepada manusia yang tidak sesuai dengan kemampuannya artinya tetap sesuai karena Allah tahu kita itu seperti apa sekuat apa itu jadi perasangka positif terlebih dahulu dan yang kedua tentu karena kita juga manusia punya kelemahan maka kita juga berteman dengan yang mendukung kebaikan yang akan kita lakukan perubahan kebaikan yang akan kita lakukan agar kita juga kuat oleh karena itu kita sebagai kalau secara umum ya makhluk sosial tentu pasti akan berteman dengan yang lainnya maka bertemanlah dengan yang menciptakan yang bisa menciptakan tadi lingkungan yang bisa mendorong perubahan yang akan kita lakukan perubahan yang baik tentunya ya jadi kita yakin di dalam diri itu perasaan ke positif kemudian di dalam di daerah kita atau di lingkungan kita itu punya teman-teman yang mendukung ya maka insya Allah apapun akan bisa di dihadapi kemudian yang ketiga jangan sampai yang bersangkutan itu punya apa namanya kalau dalam matematika itu punya notasi negatif ya berapapun angka yang dikalikan dengan angka negatif itu kan hasilnya negatif ya kan maka jangan sampai kita itu kayak punya apa ya karena saking enggak percaya sama diri kita itu jangan itu kan artinya sebenarnya aruhnya negatif padahal kita mampu kalau kita mau melakukan dengan usaha yang baik karena kita sudah tidak yakin dengan diri kita ini aruhnya ada negatif maka ya nanti akan enggak enggak apa namanya enggak bisa juga ya untuk berubah untuk bisa apa tadi melakukan menghadapi halangan yang ada di kita dan seterusnya jadi berapapun yang dilakukan oleh teman kita keluarga kita bapak ibu kita guru kita kalau kitanya sendiri punya aura negatif itu punya tadi notasi negatif yang enggak akan berubah juga jadi ya memang harus ada dalam diri kita sendiri dan juga tadi di lingkungan sekitar itu akan semakin bisa menguatkan bahwa niatan kita untuk berubah yang lebih baik itu bisa karalisasi ya begitu enggak yang lainnya silahkan saya mau nanya nih pak ya berarti Allah memberikan cobaan sesuai kapasitas kita iya tadi ayat itu yang saya maksud tadi ya tetapi meyakini mempercayai bahwa Allah itu seperti itu itu juga tidak mudah loh mas ya tidak semudah yang kita bisa mengatakan saya mengatakan demikian juga kadang juga apa iya saya mampu misalkan tiba-tiba kita tidak bisa mengerjakan tugas dan akhirnya nilainya tidak sesuai yang kita inginkan ada yang langsung down tidak ingin kuliah lagi juga ada artinya pokoknya sekenanya padahal kita merasa sudah melakukan yang terbaik untuk kuliah ini misalkan tapi kok nyatanya nilainya jelek gitu misalkan itu kan kalau yang tidak berperasa sangka baik sama yang kuasa akan menyalahkan dosennya dan seterusnya ini yang sederhana yang lainnya yang berat-berat banyak misalkan yang lainnya punya laptop bagus kita tidak bisa jadi yang punya laptop bagus itu adalah cobaan bisa tidak memanfaatkan laptop yang bagus itu untuk meningkatkan kinerja mahasiswa mengerjakan tugas dengan baik dan seterusnya itu mas memang berperasa sangka baik pada yang di atas pada teman kita itu ya susah-susah mudah karena kita orangnya kadang sensi juga tapi harus tadi menguatkan bahwa kita bisa berperasa sangka baik pada siapapun itu kan nanti hidup akan jadi lebih enjoy ketimbang kita sedikit-sedikit ah mas saya negatif sama dosennya negatif sama temannya dan seterusnya jadi ciptakan aura positif dalam diri kita dan lingkungan kita itu kan akan bisa membuat kita jadi lebih baik yang lain kalau ada pak izin bertanya pak ya silahkan gak ada suaranya pak iya udah masuk ini pak pengalaman nih pak saya kan pernah tuh sholat sholat jadi makmum tapi saya gak tau pak pas saya mau pas saya sholat itu ternyata dia saya tepung saya tepungnya ternyata dia sholat sunnah pak itu saya jadi bingung ternyata dia sholat sunnah pas itu solusinya gimana ya pak saya harus ngelanjutin sholat itu atau ngikutin imam ya ini ibadah ya ibadah oke yang ditepuk tadi tau gak kira-kira kalau-kalau ditepuk dari belakang itu sebenarnya ada yang mau ikut jamaah tau pak soalnya terus memberi jawaban apa Allahuakbar dia kencangin suaranya kalau saudara tau kalau dia sholat sunnah dari mana pas dia cuma sholat dua rokaat pak pas dua rokaat dia langsung berarti kalau tau dia dua rokaat berarti kan saudara tau sejahawal sholatnya dua rokaat enggak pak saya saya baru saya kan masuk masjid dia udah Allahuakbar saya kira dia sholat fardu ternyata salah sunnah ya bisa jadi yang dia pahami itu temen atau enggak bukan pak orang gak gak dikenal jadi bisa jadi dia taunya kalau ditepuk itu sebenarnya tadi mau ngasih tanda bahwa saya sedang sholat sunnah bisa jadi loh ya ini kan pemahaman kita beda-beda ada yang sudah tahu ketika mau jamaah di depannya itu kita tepuk ya ada yang tidak tahu ada yang sudah juga tahu ketika ada yang jamaah di belakang dan kita ternyata sedang sholat sunnah itu memberi tanda yaitu misalkan dengan tangan di apa ya ada yang menyampaikan dengan lambian tangan itu untuk menunjukkan bahwa dia sedang sholat sunnah artinya jangan ikut jamaah itu ada yang tahu tapi kan kebanyakan dari kita kalau memang tidak tahu ya ya enggak masalah kalau kita yakin bahwa itu tadi sholat sunnah ya tadi 2 rokaat karena kita yakin 2 rokaat tadi ya kita padahal 4 rokaat gitu kan ya saya yakin 2 rokaat ya kita tambah 2 rokaat lagi langsung saja orang namanya tadi juga enggak tahu kalau di depan adalah sholat sunnah jadi lanjutin aja pak ya kalau saya lanjutin aja kalau yang sudah hampir lalu ya enggak masalah ya pemahaman saya ya kalau memang yakin itu adalah sholat sunnah dan 2 rokaat tadi ya kita tambah kalau kita memang sholatnya dalam 4 rokaat begitu kalau saya loh mas baik pak terima kasih pak kalau tadi untuk memberi tanda kalau kita sholat sunnah kemudian yang di belakang ada tiba-tiba yang ikut jamaah ya kalau kalau saya pemahaman saya adalah bukan melambaikan tangan ya apanya tangan kanannya kayak memberi tanda bahwa itu saya sholat sunnah tapi masalahnya yang diberi tanda itu kan paham dan tidak bukan urusan kita juga ya semoga aja paham kalau enggak yaudah kayak apa namanya kayak pakai apa tangannya agak di ya tangan kanan kemudian turun kemudian agak digeser apa namanya kalau saya begitu biasanya ngasih tanda tapi kalau sama-sama enggak tahu ya enggak masalah tadi oh gitu pak iya pak terima kasih pak ya yang lainnya ya kalau tidak ada ada yang harus saudara kerjakan ini sederhana ya untuk materi tadi saya cukupkan itu ya itu akidah yang pertama yang kedua ini nonton film aja ya saudara nanti silahkan suaranya dengarkah enggak pak enggak pak bisa terlihat ya enggak dengar pak enggak apa ini ya kalau ini nanti nonton filmnya dimasih-masih yang tidak barengan karena nanti setelah itu saudara memberikan perintahnya adalah saudara tonton sampai selesai kemudian yang kedua adalah beri komentar poin penting yang ada di film tersebut dikaitkan dengan materi kita tentang akidah ya ada walaupun sebenarnya enggak ya intinya ada di film ini ada ya saya baru nonton satu kali apa dua kali ya walaupun itu nanti di belakang kalau saudara yang sudah pernah nonton ya itu ada titipan dari iklan ya judulnya adalah cap chiptop ya terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat sekitar kita yaitu ketika bisnis dalam tanda kutip buka warung atau punya di pasar dan seterusnya yang dalam tanda kutip ketika ada persaingan itu selalu saja pesan itu yang disalahkan dan nanti akan melakukan hal-hal yang bisa jadi agak merusak kita atau tidak ya nanti silahkan ditonton di film ini kemudian komentarnya disiapkan saja nanti akan nanti kalau jadi bisa dilangsung di grup juga enggak masalah ya kita bahas itu ya instruksinya tidak banyak tidak lama maksudnya 21 menit ya untuk komentarnya tidak harus sekarang karena nontonnya aja 20 menit enggak cukup kelihatannya kalau saudara harus melangsung membuat komentar sebelum saya akhiri pertemuan di zoom meeting ini silahkan kalau ada pertanyaan lagi untuk satu kali penanya kalau ada tidak ada ya kalau tidak ada ada pertanyaan terakhir apakah hari ini ada yang terlewat tidak sholat subuh kalau yang putri yang tidak berhalengan jelas enggak sholat yang cowok atau yang putri ada yang kelewatan untuk sholat subuhnya yang tahu adalah saudara sendiri semoga kalaupun terlambat ini yang kadang kita jadi argumen pembilaan yang entah itu cowok atau cewek kita bangunnya terlambat jam 7 misalkan karena sudah terlambat masak sholat subuh menurut saya lebih baik saudara langsung sholat subuh ketimbang tidak sholat subuh ya langsung dikodok jadi ada yang memang membolehkan atau membenarkan itu ketimbang meninggalkan sholat subuh kalau sudah meninggalkan sholat itu banyak sekali kalau saudara memang malamnya lembur tugasnya banyak dan akhirnya terlambat bangun ya berarti saudara ya langsung segera jajah sholat subuh ambil air wudhu dan seterusnya kalau sudah jadi kebiasaan bangunnya jam 7 gimana pak ya berarti rubah kebiasaan itu bagaimana caranya lihat aktivitas saudara sebelum tidur itu bagaimana yang harus diperbaiki kalau memang tidurnya panjang ya tidurnya lebih awal dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 jam 5 bangun setelah sholat subuh ya terserah ya mau aktivitas apa mau tidur lagi silahkan kalau enggak lebih baik lebih baik tidak tidur lagi sholat subuhnya ini yang biasanya agak berat untuk dilakukan semoga saja sholat yang lainnya juga tertib kita lakukan karena sholat itu nanti adalah amalan pertama yang akan ditanya di alam kubur nanti kalau sudah sholatnya tidak baik kayaknya yang lainnya juga tidak akan baik demikian saudara sekalian terima kasih untuk hari ini silahkan nanti langsung mencari filmnya masih ingat ya tadi ya nanti kalau anda saya share di grup ya demikian terima kasih dan mau noaf mari kita tutup dengan baca doa penutup majelis semoga sudah hafal semua alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin subhanakawahumma wabihamdika syahadu allahilaha ila anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak oke saya enas ya selamat menikmati selamat menikmati